Musim mudik membuat sejumlah rumah kosong tanpa penghuni. Hal ini membuat rumah rawan terbakar. Agar terhindar dari hal itu, Damkar Kota Bandar Lampung memberi peringatan pada para calon pemudik untuk memastikan kondisi rumah aman dari aliran listrik atau konsulating listrik. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bandar Lampung, Antoni Irawan menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin mudik agar memperhatikan beberapa hal sebelum meninggalkan tempat tinggalnya. Di antaranya, memastikan barang-barang elektronik atau alat listrik ditinggal dengan keadaan aman dan memastikan kompor terlepas dari penghubungnya. Tidak lupa juga untuk konfirmasi kepada pamong atau petugas terdekat. 80 persen kebakaran terjadi akibat peralatan tidak menggunakan produk yang memiliki label Standar Nasional Indonesia. Menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang ingin mudik, meninggalkan tempat tinggalnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memastikan barang-barang elektronik dan alat-alat kelistrikan termasuk juga kompor, hal-hal yang lain yang bisa menimbulkan potensi kebakaran. Ini untuk dipastikan kembali sudah bisa ditinggalkan dalam kondisi aman. Artinya tidak dalam kondisi berfungsi atau diadiri oleh listrik. Dan juga untuk kompor ini dilepas segel selangnya supaya ini memarisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Diketahui di awal tahun 2023, terdapat 10 rumah di Bandar Lempung terbakar saat ditinggal pemiliknya. Guna keamanan menjelang hari raya, Dinas Damkar dan Penyelamatan Bandar Lempung menyiapkan sebanyak 150 personil yang terbagi dalam sistem piket. Terima kasih telah menonton!